Presiden Jokowi-Dodo mengecam keras kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Erusalem sebagai ibu kota Israel. Presiden menilai pengakuan Trump telah melanggar resolusi PBB di mana Amerika Serikat turut menjadi anggotanya. Menyikapi pernyataan Trump, Presiden Jokowi-Dodo menyesalkan hara tersebut dan menyatakan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang akan digelar di Istanbul, Turki 13 Desember mendatang. KTT ini disuruhkan oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan untuk secara khusus membahas reaksi atas pernyataan mengejutkan Trump yang mengakui Erusalem sebagai ibu kota Israel. Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Erusalem sebagai ibu kota Israel. dan meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya. Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia. Saya dan rakyat Indonesia, kita semuanya tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam beberapa hari ini, Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara OKI agar OKI segera mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama dan meminta PBB untuk segera bersidang serta menyikapi.